Pertama surat suara di Jakarta Pertama, konsorsium PT. Asal Regrafika Pertama, konsorsium PT. Asal Regrafika Pertama di Jakarta Pertama, konsorsium PT. Asal Regrafika Pertama, konsorsium PT. Asal Regrafika Pertama, konsorsium PT. Jalan Regrafika Kemudian juga ada konsorsium PT. Purni Pancar di Bangun, Jawa Timur. Nah, Bapak-Ibu sekalian nanti kita akan bagi efek juga terkait dengan pastis kita. Tapi prinsipnya adalah kita punya anggota konsorsium di sini. Mungkin yang saya sebutkan adalah anggota konsorsium PT. Kelamedia. Yang dari ada di setiap lokasi, setiap lokasi percetakan. Yaitu PT. Kelamedia, PT. Medan, PT. Kelamedia Tama, PT. Bawet, PT. Antar, PT. Moshoa, PT. Pura Baru Tama. Nah, kemudian terkait dengan rekam nilai pengadalan surat suara. Ini kita punya patu 894 miliar, 720 juta, 293 ribu. Kemudian kita menguntung sendiri, HPS kita adalah 872 miliar. 691 ribu, 402 ribu, 402 ribu, 455 ribu. Nah, tapi kemudian kontrak kita hanya 603 miliar, 342 juta, 100 ribu, 900 ribu. Jadi kita menghemat sekitar dari patu itu 32,57 persen. Ya, ini saya kira satu hal yang baik untuk kemudian menghemat wawah negara. Nah, juga kemudian sekali lagi bahwa percetakan hari ini adalah percetakan perdana. Jadi tidak ada percetakan ke dunia, sudah dicetak di Cina, tidak ada. Ya, dicetak semua di Indonesia, tidak ada percetakan di Cina. Kemudian kita memastikan kualitas surat suara ini dengan bekerjasama dengan Poltec. Ya, nanti ada dari Poltec di proses percetakan ini untuk memastikan bahwa surat suara kita itu kualiti kontrolnya benar. Kualitas dari surat suara itu sesuai dengan nilai kontraknya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.